Kalau partainya bukan bagian rekoalisi, bagaimana mungkin bisa dibahas namanya? Menjadi bagian rekoalisi dulu, baru ada pembahasan. Assalamualaikum. Kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. Dan saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat. Tidak mau berpanjang-panjang, doakan. Doakan agar kita semua diberikan kesehatan. Amin! Mas, ini kan ramai untuk isu wacana belet Mas Hanis dengan Mas Greger, itu mencari dari Mas Ais Pedi Inggris. Nah, ini seperti apa di Mas Greger, apakah membuka atau dalam waktu tetap akan berkomunikasi dengan Pedi Inggris atau seperti apa? Kita, koalisi perubahan untuk pesawat, itu solid. Kita, koalisi peraturan itu tidak peraturan, jadi solid, sangat bagus. Dan dalam koalisi ini, salah satu tugas adalah berima kasih apa saja yang berminat. Jadi, bagian dari koalisi ini, jadi pencakapan, bukan antara pribadi, satu orang, misalnya dari koalisi, satu-satu orang lain, tapi dikara dibahas bersama-sama. Jadi, bila ada eksplikasi untuk bergabung dengan koalisi perubahan untuk pesawat, maka tentu akan dibahas bersama-sama. Dan ketika kita menemukan, bahwa akhir itu ada masalah, itu adalah bagian dari koalisi. Jadi, yang menjadi bagian dari koalisi, disitu kita bahas sama-sama. Tapi, kalau tidak menjadi bagian dari koalisi, rasanya sudah ada persatangan itu. Masih terbuka nggak, Pak? Untuk membuka kembali kuasa koalisi itu untuk bergabung? Kalau koalisinya, saya rasa terbuka. Koalisi yang berdiauk, hanya bukan membahas tentang masangan, tapi membahas untuk bergabung dalam koalisi. Jadi, waktu itu tidak akan sempat ada pertanyaan tentang waktu A, tentang PKB. Dan jawabannya sama, bahwa yang berada dalam koalisi ini, dan nanti kita membahas pasangan. Tapi tidak mungkin membahas nama orang yang tidak berada di dalam koalisi. Orang partai ya, pimpinan partai, anggota partai. Kalau partainya bukan bagian dari koalisi, bagaimana mungkin bisa dibahas namanya? Menjadi bagian dari koalisi dulu, baru ada pembahasan. Terima kasih. Ini kayak klirnya tebas.